halo halo guys welcome to my channel kali ini aku bakal kasih tutorial bagaimana caranya membuat potato farm gitu lah part-partman gitu potato atau carrot yang kayak gitu lah pokoknya jadi aku bakal buat versi full otomatisnya oke jadi disini aku udah nyiapin bahan-bahannya oke disini jadi aku udah nyiapin lahannya jadi ini sistemnya ini bakal jadi pusatnya guys jadi pusatnya ini aku bakal taruh air dan jangan lupa kasih trapdoor ya supaya pil ledger nya tidak nyemplung ke air oke oke next kita canggul mencangkul guys ini kedepan 4 blok ya kalian canggul aja 4 blok dan ke sampingnya punya juga 4 blok jadi nanti totalnya tuh 9x9 ya jadi 9x9 blok setelah canggul mencangkul aku membuat pagar supaya si pil ledger farmanya itu tidak kabur dan tidak dimakan zombie seperti yang kalian lihat aku disini mulai menanam potato nya oke jadi ini aku lagi buat tempat pil ledger nya untuk nge-trigger si pil ledger farmer nya oke disini aku pakai smiting table dan komposer untuk si world station pil ledger nya guys disini aku lubangin dua blok untuk naruh hopper dan ini kita gali aja guys untuk aku mau naruh itu dulu sih sebenarnya main card with hopper di sini nice jangan lupa kalian ancurin realnya ya caranya kayak gini jongkok dan nah seperti itu dan ini kita gali lagi untuk taruh casenya ayo jangan lupa disini kita kasih traptor ya supaya si casenya itu bisa dibuka dan kita kasih blok disini mengelilingi ya kayak bikin letter U gitu oh ya jangan lupa kasih traptor juga disininya supaya si pil ledger nya itu tidak bisa keluar gitu guys atau nabrak si pil ledger kedua oke dan ini tinggal kasih blok lagi sebanyak 3 atau 4 blok gitu dan nanti aku bakal kasih casenya di atas sini guys oke jadi gini guys cara mindahin pil ledger nya jadi kalian kalau harusnya bisa langsung masuk sih karena ini nggak bisa jadi kalian kurung aja dulu kayak gini nah habis itu kita geser sih ah pintar tuh langsung ke main card nya oke dan kita dorong sampai itu nah ini kan udah masuk ya ngambil ini dulu fans gate nya kita ancurin realnya terus kasih fans gate nya dan ingin hancurin nah oke aku udah beberapa menit AFK guys beberapa menit sih oke lupa aku lupa ngancurin eh lepas adonnya jadi gak bisa hancurin box nah ini aku hasil beberapa menit AFK oke jadi seperti itulah cara cara membuat eh potato farm yang farm otomatis lah ya full otomatis jadi kalian tinggal AFKin aja ya ya nantikan video tutorial ku berikutnya 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 nantikan video tutorial ku berikutnya